Di zaman modern ini, dunia peternakan ayam broiler juga mengalami kemajuan teknologi. Salah satu perkembangan teknologi adalah penggunaan kipas blower untuk kandang ayam. Mungkin banyak dari teman-teman yang baru tahu bahwa kandang ayam memiliki kipas blower berukuran besar. Mungkin juga teman-teman penasaran apa saja fungsi dari kipas blower, apa spesifikasi kipas blower yang biasa digunakan pada kandang ayam broiler, bagaimana cara menghitung kebutuhan kipas blower, berapa harga dan bagaimana tempat membeli kipas blower, serta bagaimana cara memasang kipas blower tersebut. Di video ini, kita bahas lengkap satu per satu dari pertanyaan-pertanyaan yang tadi. Pembahasannya adalah sebagai berikut. Pertama adalah fungsi dari kipas blower. Kipas blower memiliki fungsi utama yaitu pengatur sirkulasi udara di dalam kandang. Sirkulasi udara diatur dengan cara menghisap udara yang berada di dalam kandang. Proses penghisapan udara di dalam kandang secara otomatis akan memasukkan udara baru yang lebih segar. Udara yang tidak bergerak di dalam kandang akan berbahaya untuk kesehatan ayam. Pasalnya, selama pemeliharaan, ayam broiler akan selalu mengeluarkan kotoran. Kotoran ayam ini akan melepaskan senyawa organik yang berupa gas amonia. Gas amonia ini memiliki sifat yang sangat beracun. Untuk menghilangkan gas amonia yang beracun, udara di dalam kandang perlu bersirkulasi secara terus-menerus. Selain untuk sirkulasi udara, angin yang dihasilkan oleh kipas blower juga berfungsi untuk menurunkan suhu udara di dalam kandang. Pada saat ayam broiler lepas dari pemanas, mereka akan membutuhkan kesejukan. Pada saat membutuhkan kesejukan, kipas blower bisa kita setting dengan putaran lebih cepat sehingga suhu udara juga terasa lebih sejuk. Kedua adalah spesifikasi kipas blower. Kipas blower yang bereder di pasaran umumnya memiliki dua ukuran, yakni kipas blower besar dan kipas blower kecil. Kipas blower besar memiliki ukuran 50 in dan kipas blower kecil memiliki ukuran 36 in. Kipas blower besar 50 in digerakkan dengan motor listrik yang memiliki kekuatan 1,5 pk. Saat dilihat dari tampilan luar, kipas blower akan tampak memiliki baling-baling yang menempel pada puli. Puli baling-baling terhubung dengan puli motor penggerak melalui fan belt. Seluruh rangkaian yang berputar terkemas dalam box baja yang berbentuk kotak. Dapat kita lihat juga, terdapat rangka penutup agar anggota tubuh kita tidak tertabrak baling-baling saat kipas blower berputar. Ketiga adalah cara menentukan jumlah kipas blower dalam satu kandang. Jumlah kipas blower tergantung pada seberapa besar kandang yang kita miliki. Selain besarnya kandang, jumlah kipas blower juga dipengaruhi oleh beberapa banyak ayam broiler yang dipelihara. Semakin besar ukuran kandang, semakin banyak pula ayam broiler yang dipelihara, dan semakin banyak pula jumlah kipas blower yang kita butuhkan. Begitu juga sebaliknya, semakin kecil ukuran kandang, semakin sedikit ayam yang bisa dipelihara, dan semakin sedikit juga jumlah kipas blower yang kita butuhkan. Satu kipas blower kecil berukuran 36 in bisa dipakai untuk memelihara 1.000 ekor ayam broiler. Sedangkan satu blower besar berukuran 50 in bisa dipakai untuk 2.000 ekor ayam broiler. Hal ini juga berlaku kelipatan. Semisal kita memelihara 4.000 ekor ayam broiler, maka jumlah yang kita butuhkan adalah 2 kipas blower berukuran 50 in. Keempat adalah cara pemasangan kipas blower. Kipas blower dipasang dengan cara menempelkannya pada dinding kandang. Penempelan pada dinding sebaiknya disekrup pada tiang yang kokoh. Penyekrupan dimaksudkan agar blower tidak terlepas kemudian robo. Karena fungsi kipas blower adalah menghisap seluruh udara yang berada di dalam kandang, maka penempatan yang baik adalah di ujung kandang bagian belakang. Penempatan di ujung belakang memungkinkan kipas blower untuk menghisap ke seluruh area di dalam kandang. Kelima adalah harga dan tempat pembelian kipas blower. Kipas blower bisa kita beli secara terpisah maupun kita beli dalam satu paket. Terpisah atau satu paket artinya adalah bersamaan dengan dinamo penggerak. Jika kita sudah punya dinamo penggerak yang sesuai dengan spesifikasi, maka kita tinggal membeli box kipas tanpa dinamo. Untuk paket kipas blower berukuran 50 in bersama dinamo penggerak berkekuatan 1,5 pk, biasanya dibantrol dengan harga 4,5 juta rupiah. Sedangkan satu paket kipas blower berukuran 36 in bersama dengan dinamo penggerak berkekuatan 1 pk, dibantrol dengan harga 3,6 juta rupiah. Seperangkat kipas blower bersama dinamo penggerak bisa kita dapatkan dengan membelinya di toko peralatan ternak.